Paruh musim kedua BRI Liga 1 2024 akan segera bergulir. Dimana ada partai tunda yang mempertemukan antara Persebaya Surabaya kontra PSIS Semarang tanggal 30 Januari 2024. Mari kita cek head-to-head kedua tim tersebut. Pada lima pertemuan terakhir kedua tim, tercatat dua kemenangan dan dua kekalahan dan satu kali hasil seri. Jadi kedua tim sama kuatnya. Namun untuk lima pertandingan sebelumnya Persebaya tidak pernah satu kalipun kemenangan, hanya empat hasil seri dan satu kekalahan. Berbeda dengan tim tamu PSIS Semarang yang pada lima laga terakhir, mengantomi dua kemenangan, dua kalah dan satu kali seri. Pada klasemen BRI Liga 1 2024. PSIS berada di posisi yang lebih baik dari Persebaya yaitu di posisi keempat dengan 38 poin, sementara Persebaya bertengger di posisi ke-13 klasemen dengan raihan 26 poin. PSIS butuh menang untuk memastikan tiket babak selanjutnya. Demikian sama halnya dengan Persebaya pun butuh menang untuk menjauhi zona degradasi, apalagi Persebaya main di kandang sendiri. Padahalaga nanti kira-kira berapa skornya ya? Yuk komen dan jangan lupa like share dan subscribe-nya ya! Terima kasih. Terima kasih.